Intro Hai aku Trisna dan ini adalah vlog cerita seminggu episode 9 Yang mana vlog ini berisi cerita tentang kehidupanku setelah lulus kuliah Kita langsung masuk ke hari Senin tanggal 23 September 2024 Bagi harinya paket aku dateng Jadi aku beli Magic Arm namanya Itu buat bikin video BTS POV gitu Nah itu fungsinya buat nempel di kamera Terus nempel ke HP juga gitu Jadi buat bikin video POV Nah sayangnya gak tau kenapa agak kurang Apa ya Kurang raket gitu Bahannya agak kayak longgar gitu Jadi perlu dipegangin gitu Biar gak jatuh-jatuh dan posisinya tetep disitu Entah karena aku belinya murah Atau gimana gak tau Tapi masih belum aku coba Liatnya itu aku bakal coba untuk bikin BTS waktu aku mutung Lebih sudah Sayangnya karena itu tadi aku merasa Anggah nanti aja buat project yang sekiranya bisa lebih santai gitu Terus malamnya aku beli ke break-in Seperti biasa Terus lanjut nongkrong Ya disana nongkrong seperti biasa Sambil aku nyelesaikan video udah sintern Karena masih ada beberapa hal yang perlu aku finishing Masih harus aku editing lagi gitu Terus aku disana itu sampai pagi Terus lanjut masuk ke hari Selasa Di hari Selasa tuh pulang paginya Terus aku mampir buat beli jajanan gitu Buat orang rumah Selesai sampai rumah Tidur Terus bangunnya Siang kalau gak sorean gitu Udah bangun Terus malamnya Aku nongkrong lagi Sekali ini ke Marbi Kemari Bicara Covid Terus disana Aku nyelesaikan editan lagi Karena ternyata ada revisi Ada sedikit revisi Jadi aku mau nge-revisi sedikit Video tidak sinternnya Itu beres Disana nongkrong sama temen-temen Makan main domino kayak biasa Itu sampai malam juga itu Nah karena pulangnya malam Aku jadi lapar Jadi aku beli makan Itu beli nasi kucing dari matuk Hari Rabu Dari Rabu aku sarapan Geprekin Beli Geprekin lagi Terus siangnya Aku cuci baju Sambil goreng Telo atau singkong Goreng Terus makan Enak banget Mantep Buat nyemil-nyemili siang gitu Terus sorenya Itu hujan Hujan-hujan gerimis gitu Mendung Enak banget Syahdu banget Suasanya aku selalu suka Kalau hujan-hujan Nanggung gitu loh Jadi Udaranya enak gitu Pas banget Dinginnya Nyaman banget pokoknya Terus malamnya Aku Nongkrong Habis nongkrong Terus makan kegacauan Sama anak-anak yang lain Masuk di hari Kamis Hari Kamisnya aku lupa Paginya Sampai siang ngapain Mungkin Mungkin ngedit Mungkin ngedit Soalnya gak ada footage-nya Aku lupa ngapain Terus malamnya Aku nongkrong ke Marwik Disitu aku beli Dim sum Mentai juga Itu enak banget Belinya di depannya Marwik Terus Udah Disana nongkrong Main gitar Udah nongkrong kayak biasa aja Di hari Jumat Di hari Jumat nih Gak banyak Aktivitas yang aku lakukan Di siangnya aku Ketemuan dengan Mas Gilang Disitu ada urusan sedikit Tentang pekerjaan Itu kita nongkrong Di daerah sepanjang Terus sorenya aku Ke Delta Buat sewa lensa Itu untuk Foto wisuda Di Sabtu besok Nah maksud di hari Sabtu Jadi di hari Sabtu ini Aku ngefoto wisuda Di Universitas Adibuana Di Surabaya Jadi aku berangkatnya siang Karena fotonya Selesai wisuda itu Sekitar jam Satuan Jadi aku berangkat Sampai sana Sekitar jam Setengah satu gitu Terus aku Lihat-lihat tempat Cari-cari spot buat foto Sayangnya aku Kelupaan gak ambil Video BTS waktu Ngefotonya Ini aku gak tau kenapa Selalu lupa Kalau kerja tuh Lupa Apa ya Bikin BTS gitu Mungkin karena gak biasa Karena biasanya Kalau bikin BTS Antara aku BTS orang lain Kalau bisa Ras gitu ya Torik lagi moto Mas gilang lagi moto Aku bikin BTS nya gitu Atau kalau aku Lain video yang bikin BTS Mas gilang atau Torik gitu Jadi ketika Aku sendiri Aku kelupaan Dan karena Jarang juga sih Jarang juga sih Kalau Kerjaan sendiri Terus ambil BTS gitu Kalau gak bener-bener Waktu luang Nah karena wisuda kemarin itu Padat banget Banyak orang Terus kita motonya juga gak Lama kan Karena sesinya cuma 1 jam Jadi gak sempet Kepikiran Buat Bikin Video-video BTS gitu Terus Fotofurnya udah selesai Beres Aku pulang Terus Waktu pulang Aku langsung ke Delta kamera Buat Ngembalikan lensa Biar sekalian gitu Biar gak keluar-keluar lagi Terus dari Delta Aku mampir ke Marbi Disitu aku Ngedit foto-fotonya Itu selesai Udah aku Apropi draft Aku kirim Aman Terus malemnya Dari Marbi Aku Kondangan Bersama dengan Teman-teman Habis kondangan Balik lagi ke Marbi Nongkrong Kayak biasa Masuk di hari minggu Jadi ini Aku gak tau kenapa Ini adalah Keanehan tubuhku Jadi ketika aku Kerja Fuck man Ayam Ayam Jadi ketika aku Capek banget Habis kerja tuh Selalu Tidurnya kurang Nikmat gitu Jadi Pikirku kan Kalau aku capek Terus tidur Itu bisa tidur Dengan nyenyak gitu Bisa tidur lama gitu Jadi aku tuh Malemnya tidur Pengennya Hari minggu tuh Sore atau malem Itu sekalian Bangunnya Enggak Tidur bangun pagi Ternyata Yaudah lah Kita bangun Terus harapan Share-nya makan Gado-gado Terus Sore-nya nongkrong Sambil aku Ngedit Konten Untuk IG Pribadi aku Nah aku tuh Bingung sebenernya Kenapa waktu Ngefotovishuda Kemarin itu Kayak Setelahnya capek banget Padahal ngefotovishuda Cuma 1-2 jam doang Nah itu Aku gak tau Alasan Pastinya apa ya Tapi asumsiku Mungkin Karena siang-siang Jadi kepanasan gitu Terus mungkin juga Karena habis motoran Perjalanan Aku Riva-rivi Kesana Kesini Jadi Kecapean dulu Sebelum moto Terus bisa jadi Mungkin karena Tidurnya aku kurang Jadi waktu aktivitas Bagi tuh Kurang Fit gitu ya Ada beberapa alasan lah Tapi Waktu Grand opening Maripi kemarin Dan wisuda ini Karena aku sama-sama moto tuh Cuma Rasanya hampir sama Capeknya tuh Rasanya Beda banget gitu Bukan cuma Capek secara fisik Terasa kayak Energi aku Habis gitu Kayak energinya Habis di Sedar-sederhana mentor Langsung hilang gitu Langsung pengen dirumah aja Ngapain Cuma pengen terbahan gitu Mungkin Karena Belum terbiasa aja ya Karena kan aku biasanya Nge-video nih Kali ini dapet Beberapa kerjaan foto Dan ke depan sebenernya Akan ada beberapa kerjaan foto Nge-foto juga Jadi ya mungkin aku perlu Membiasakan diri Perlu Punya jam terbang yang banyak Di fotografi Biar terbiasa Biar gak Cemas gitu ya Dan juga aku harus Coba-coba sering-sering Membiasakan diri Kalau di tempat rame itu Atau di tempat yang Banyak orang itu Nggak Bisa gak ya Nggak tahu lah Kalau perihal Energi itu Aku gak bisa Cari solusinya gimana sih Karena aku udah dulu Kalau di tempat rame Gak tahu kenapa Energinya selalu hilang Cepat hilang Ya itu aja mungkin ya Perlu membiasakan diri Sama Memperbanyak jam terbang aja Udah itu tadi adalah Ceritaku selama seminggu Terima kasih Kita lanjut Video depan Mantap